Halo Sobat Kompas TV, bertemu lagi bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Sabtu 24 April 2021. Penasaran ada berita apa aja hari ini? Tonton videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Berita yang pertama, Sobat Kompas TV, operasi pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Bali memasuki hari keempat. Beberapa barang yang merupakan bagian dari KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan. Beberapa benda yang ditemukan di antaranya pipa pendingin, peluru tabung torpedo, pelumas periskop kapal selam, hingga alas sholat milik ABK. Seluruh benda ini ditemukan di perairan yang merupakan titik koordinat diduga KRI Nanggala 402 berada. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menjelaskan, barang temuan ini menjadi bukti autentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala 402. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan untuk mencari para awak kapal KRI Nanggala yang hilang kontak pada Rabu lalu. Pada beberapa hari lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu. Yang diakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur terbeda. Jadi bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan terjadi tumpahan minyak, kemudian oli dan juga barang-barang yang diakini barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas sehingga dan dari para ahli dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan-mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam Diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada penyidik KPK agar perkara di pemerintahan Kota Tanjung Balai dihentikan. Tak hanya menetapkan Wali Kota Tanjung Balai sebagai tersangka, KPK juga menetapkan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dan seorang pengacara Mas Kurhusen sebagai tersangka. Penyidik KPK diduga mendapat uang senilai 1,3 miliar rupiah secara bertahap dari Wali Kota Tanjung Balai agar penyidikan perkara suap di pemerintahan Kota Tanjung Balai dihentikan. Untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang akan datang, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MS untuk 20 hari ke depan, terhitung bahwa tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021. Dan penahanan akan dilakukan di ruang rumah tahanan negara KPK Cabang K1, gedung ICLC. Sebagai upaya pencegahan dan antifasi penyebaran COVID-19, tersangka MS akan dilakukan isolasi mandirin selama 14 hari di rutan KPK RI. Adapun konstruksi perkara, dapat kami sampaikan berikut. Yang pertama, sekitar bulan Oktober 2020, MS menemui AZ, Wakil Ketua DPR RI di rumah dinas di Jakarta Selatan, dan menyampaikan permasalahan adanya dugaan. Sebanyak 153 warga negara asing asal India yang berhasil dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan TNI Polri dan Kementerian Kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 12 orang di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Gabungan Satgas COVID-19 membentuk 5 tim untuk menelusuri kasus COVID-19 yang melibatkan kedatangan ratusan warga negara India melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pangdam Jaya sampaikan ada 12 warga negara India yang dinyatakan positif dan sudah melalui isolasi mandiri di hotel. Sementara 141 WNA lainnya tetap harus melakukan karantina selama 14 hari di hotel kawasan Jakarta Barat. Tim gabungan TNI Polri dan Kementerian Kesehatan menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena kedatangan warga negara India ini dilakukan secara ketat. Kami bentuk 3 tim, eh 5 tim, yang pertama tim pencarian, kemudian tim evakuasi, kemudian tim kesehatan, kemudian tim penjagaan, dan kemudian tim penegakan hukum. Dari hasil 5 tim ini, maka telah didata ada 160 orang warga negara asing dan warga negara Indonesia yang datang dari India. hasil swab dari 160 orang ini, 153 warga negara asing asli dari India, ada 12 orang yang dinyatakan positif. 12 orang ini langsung di isolasi mandiri, di hotel, di Kariston, di Kariston, kemudian yang 7 orang WNI, ini karena negatif, kemudian tetap kita adakan isolasi-isolasi mandiri di Wisma Atli Pademangan. Pemberlakuan untuk warga negara asing dari India ini, termasuk WNI yang dari India, diberlakukannya tidak 5 hari, tetapi 14 hari. Karena memang saat ini di India terjadi lonjakan kasus COVID-19 ini luar biasa, sehingga warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang dari negara India, ini kita antisipasi. Jangan sampai terjadi penyebaran di Indonesia. Kemudian dari 153 dikurangi 12 orang yang positif menjadi 141. Yang 141 itu dipusatkan sekarang di Hotel Holiday Inn. Dan yang sudah masuk di sini sekarang ada 90 orang yang negatif, yang melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Sisanya 51 orang saat ini dalam proses perpindahan dari hotel-hotel yang sudah kita data, sudah kita cari dan sudah kita dapatkan saat ini proses pemindahan di Holiday Inn. Sahabat Kumpas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Saya Dea Davina, pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.